Halo guys, kami dari Rekai Sport bersama gue Ken dan Gue Agil atau dikenal Bang Kumis atau nickname gue Rosy Au, bisa dipanggil juga Rosso Ya, biasa dipanggil Lord Kumis lah ya Banyak lah sebutannya Kita dalam acara untuk Q&A bersama Bang Kumis Dan udah siap belum nih Bang Kumis? Siap lah Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pertama itu dari Karel Felix Berapa pendapatan dari menjadi profesional gamer? Nah, berapa nih Bang? Kalau dari total sangat semua, dari gaji, dari uang luar sih cukup lama menegelinasi padang Nah, berarti ya lumayan lah ya Oke, next nih Bang Oke, dari Adgang Rhea Ada pikiran keluar dari Rekai nggak? Ini pertanyaan lumayan banyak Ada bos lagi di sini Gue masih hati-hati jawabannya Enggak lah, nggak ada Saat ini gue masih di Rekai Nah, berarti nggak Berarti Bang Kumis Gue masih, belum jadi captain lagi Saya cabut gue Oke, next ya Dari Junakson Bang, kenapa tim CSGO Indonesia susah bersaing di level Asia? Apa karena kurangnya turnamen lokal atau gimana? Kalau turnamen lokal sih Kalau gue bilang, emang kurang sih Kayak tahun kemarin turnamen lokalnya lumayan gede Cuma cuma dikit banget Di bawah lima turnamen Mungkin nggak nyampe malah Mungkin buat tahun ini Semoga bakal lebih banyak turnamen lokalnya Cepat dia ngelan Jangan yang online doang Terus Kenapa nggak bisa bersaing Mungkin individual skill-nya Masih di Gimana ngomong ya? Kayak dia Mungkin kalau orang luar Dia individual skill-nya Jago Terus juga secara team play Dia pada debat semuanya Mungkin dia nggak beda Oke, udah kejawab ya Nanti next lagi Dari CSGO Blood Ada dua pertanyaan Jawab aja dua-duanya Berapa lama udah main CSGO kan? Gue main CSGO itu Dari Awal CSGO kuat Cuma Kemudian gue Mulai main kompetitif Nah itu mungkin tahun 2014 Baru seriusnya Oke Terus pertanyaannya yang berdua Cara aim kita konsisten gimana ya bang? Cara konsisten Yang pasti Jangan Berganti settingan Bagi Kan banyak orang yang sugesti Crosshair lah Video setting segala macam Mungkin yang itu yang bikin kita nggak konsisten Karena Pasti sekali kita main GLEG Yang mikir Oh crosshair gue GLEG nih Terus diganti lagi Malah dari situ kan Karena kita sering ganti-ganti Itu yang bikin nggak konsisten Itu yang bikin harus konsisten Menurut gue Sama yang bikin harus konsisten Mungkin mesti latihan Main-main terus aja sih Tuh Dengerin tuh ya Yang mata ganti Ntar yang ada gak lah Bukannya nyari yang enak Malah Bingung tuh Nah, oke Next ya Wah dua lagi bangunnya Mohamad Atiko Weapon yang sering dipake Kalo Tero Biasa gua Pistol Kalo pistol Ya paling Nagle CZ Kalo Rifle Kalo Tero ya pasti gua beli AK AK sih paling Sama kalo SMB paling UMP Terus sama kalo AWP paling Kalo misalkan CT Ya kurang lebih sama sih Jadi bedanya kalo Rakhle gua pake Encore yang 30 peluru Gitu Sisanya sama Oke Sekarang pertanyaan yang kedua ya Dari Mohamad tadi Kenapa bisa mau tungguin kumis? Halo Bukan Kenapa mau bisa Emang dari sananya Tunggu sendiri nih Gitu dah Bukan gua yang pengen nungguin Emang dari sananya Oke 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 Kita next ya Abdillah Khalid Siapa tuh yang pertama munculin Nama si kumis? Waduh Ya kalian ini yang nanya nih Iya Berarti ulah-ulahnya kalian 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 pasti Karena gue nunggu kumis Langsung deh Oke Kita next lagi ya Dari Bang gimana cara latih Biar game sense nya bagus? Tentihannya Kalo gua sih Cuma satu sih Sering main aja sih Yang pasti mainnya kok bisa Yang kompetitif atau gua Kayak Main matchmaking Atau main passive Yang lebih Biar bisa ngelati Game sense kita Gitu Oke Kemudian kita next lagi Berikut dari Belt X CTLX Aji Merim Sudah masuk dunia e-sports Dari tahun berapa bang? Dari tahun berapa ya? Kalo gua udah mulai seriusnya Mungkin itu 2014 Cuman gua kayak main Main yang kompetitif Itu udah dari 2009 kini sih Cuman itu ya Gua masih ga juara sih Masih cukup itu aneh Masih cari pengalaman Mau main lama lah bang Agi lah ya Ya gitu lah Oke kita next Dari viewing Halnya apa yang dibuci ketika Turnamen bang? Masih kalo misalkan Ngalah Terus kalo misalkan Tiba-tiba ada trouble Entah fps drop Atau ga Tiba-tiba ping yang nge-lag Kena koneksi Atau ga Paling benci gua kalo misalkan Tiba-tiba Tiba-tiba di comeback Gitu Cuman paling panah nge-lag sih ya bang? Nge-lag sih paling nge-salin juga sih Baik kalo kita mau musuh Tiba-tiba Ping kita naik Nge-blade Nge-blade Oke kita next ya Dari Virdip Bang Kumis Butuh waktu berapa lama Hingga mencapai titik saat ini? Aduh Gue main CS Udah dari Jaman SMP sih Sampai sekarang mungkin Sampai sekarang Ya oke lama lah Cuman kalo misalkan udah Mulai selesai sih Baru Mungkin 2014 kayaknya Sampai sekarang Ya empat tahun lah main CS gue Ya udah veteran lah ya Pokoknya lah ya Oke kita next lagi Ke Nauva United Bang mau nanya Gimana perasaannya Waktu menangin kompetisi di luar Dan bikin Indonesia bangga Pasti seneng sih Karena pasti lu bangga sama diri lu sendiri Terus Lu pasti seneng Karena lu bawa Nama negara sendiri Indonesia Paling pasti Itu juga bakal bikin Me-boost moral lu sih Kayak bikin lu makin pede Mau bikin semanget main game lagi Karena lu pasti Karena lu habis lu juara Pasti lu pengen juara lagi Hmm Oke oke Kemudian kita next lagi Ada Raifernat 8 Baku Miss Selama main CS gue Pernah trigger gak Karena gamenya Pernah sih Pasti Kayaknya sering deh Sering nih Pagi kalo gue main matchmaking Tengok cipta Sampai gak kalo misalkan udah Kuma main udah serius-serius Terus temen gue Tiba-tiba Ada yang DC lah Tiba-tiba Tiba-tiba ilang atau lampu kayak gitu sih Paling kayak gitu doang sih Paling kayak gitu doang sih Eh udah habis bang Oh udah habis Udah habis Udah habis berarti Ya sekian QnA dari gue Buat kalian Semoga kalian senang Lihat video dari gue Semoga maaf kalo misalnya ada salah-salah kata Jangan lupa follow instagram Pekai Sport Ada disini nih Dan juga jangan lupa subscribe YouTube Pekai Sport Ada disini Oke So kalo kalian pada suka dengan video-video seperti ini QnA Tolong komen di bawah ini Jadi Kalian pilih siapa yang mau di QnA lagi Oke Bye Bye Thank you guys